Rintasan banjir dari Gunung Lewatobi laki-laki di Desa Duli Pali, Kejambatan Iliburaga, Bupatan Flores, Timbor, Sembakin Lebar. Puluhan kepala keluarga hidup dalam ancaman bencana. Warga Desa Duli Pali, Ori Mugin, mengatakan jalur banjir bertambah lebar, seusah lokasi tersebut diterjang banjir lahar dingin yang membawa serta material berupa bebatuan besar sejak Sabtu 27 Juli 2024. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait bencana ini, kita telah terhubung bersama wartawan Tribun Flores, Rekan Paul Kepelan, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Paul, silakan laporan selengkapnya Rekan. Baik, selamat siang Rekan Justina. Hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024 sore, terjadi banjir lahar dingin yang menerjang Desa Duli Pali di Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores. Timur, setelah wilayah itu diguyur hujan dengan intensitas sedang dalam durasi sekitar satu jam. Dan di sana juga terdapat lintasan banjir dari Gunung Lotopi laki-laki yang mengarah langsung ke pemukiman desa. Dan saat ini jaraknya sekitar 500 meter dari desa, tampak di sana sudah terbuka lebar. Dan lintasan itu mengancam puluhan kepala keluarga yang tinggal di RT4 dan RT5 di Dusun Tuakwiki, Desa Duli Pali. Lintasan ini memang baru terbuka beberapa bulan lalu, khususnya pada sekitar bulan Maret yang mana terjadi banjir yang kedua. Akibat dari lokasi lama yang sudah tertutup dengan material batu-batu besar sehingga aliran banjir deras tempias ke bagian samping yang mengarah langsung ke pemukiman desa Duli Pali. Hal ini membuat warga di sana khawatir dengan ancaman banjir susulan seperti ancaman bencana yang sudah mereka rasakan hingga saat ini. Penjabat Kepala Desa Duli Pali Prudensia Dora Muda mengatakan ada sekitar 45 kepala keluarga atau hampir 50 kakak yang tinggal di jalur banjir lelahar dingin. Atau yang berada persis di muara banjir. Dan ada satu unit rumah yang saat ini sudah rusak yang mana pemiliknya bernama Yohanes Paman Bukang bersama istri dan anaknya sudah mengosongkan rumah itu sejak banjir pertama tanggal 23 Desember 2003 lalu. 2023 lalu dan sampai saat ini mereka masih bertahan di rumah keluarga mereka yang berada di dusun tetangga. Dan untuk mengatasi ataupun mencari solusi dari persoalan ini pemerintah desa Duli Pali bersama camat Ilebura sudah datang ke penjabat Bupati Flores Timur Sulastri Rasid. Dan ibu penjabat bersama sekretaris daerah Flores Timur Petrus Perumaran sempat datang ke lokasi untuk meninjau secara langsung. Dan beberapa saat berselang setelah pertemuan itu pihak PUPR ada tim dari PUPR datang melakukan survei lokasi yang sudah datang sejak satu bulan lalu. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda tindak lanjut soal realisasi melakukan normalisasi agar aliran banjir bisa mengarah ke lintasan lama atau tidak lagi mengarah ke pemukiman warga. Dan sejauh ini erupsi Gunung Lawutobi laki-laki masih terus berlangsung dengan statusnya yang masih level 3 atau siagap. Dengan tingkat aktivitas yang masih relatif tinggi, satu hari Gunung Lawutobi laki-laki bisa erupsi atau mengalami letusan sebanyak 3 sampai 6 kali. Dengan tinggi kolom abu rata-rata 800 sampai 1000 meter. Imbasnya ke 9 desa yang ada di Kecamatan Mulanggitang dan Kecamatan Ilebura. Saat ini desa-desa juga mulai ataupun sudah terdampak abu cukup tebal. Namun akhir-akhir ini sudah mulai bersih kembali setelah turun hujan. Persisnya pada hari Jumat tanggal 26 sampai hari Sabtu tanggal 27 Juli. Demikian rekan Justina informasi yang dapat saya laporkan dari Flores Timur saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Paul KB dan wartawan Tribun Flores atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami pemirsa bersama pihak terkait. Di kemarin itu banjir pertama itu belum seperti ini. Tapi kemarin baru-baru ini ditambah luas ini. Tidak ada parah lagi. Jadi jalur sebenarnya dia kemana? Jalur sebenarnya di sebelah sana itu. Tapi kalau dia sesak ke sini maka dia masuk ke kampung. Jadi ini jalur baru ya? Iya jalur baru. Ini dari wilayah gunung atau seperti apa? Dari gunung ya. Sampai sekarang dampak dari banjir lahar dingin itu untuk bangunan masih satu rumah yang memang sangat terdampak dan tidak bisa dihuni. Tapi dampak terbesar itu dampak psikologis. Karena kecemasan warga setiap kali hujan sangat besar. Sehingga hampir ketika kalau ada hujan, rintik sekalipun pasti warga sekitar tempat yang diperkirakan akan banjir itu selalu pergi mengungsi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.